selamat pagi selamat siang semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita berjumpa kembali dan akan membahas tentang tutorial ya menggunakan software geostudio kemarin setelah kita tahu di software slope stability ada banyak pilihan ya tidak hanya diopipe saja rock science tapi juga ada geostudio nah kemarin tutorialnya terkait unduh dan install aplikasi yang akan kalian gunakan untuk problem solving final project ya hari ini saya akan memberikan basic dari bagaimana operasi sederhana slope stability itu seperti apa ya oke saya akan share screen oke pertama kita akan buka dulu softwarenya ya jadi kalian silahkan dibuka softwarenya nah setelah itu akan nampak tampilan dari geostudio ya disini nah disini geostudio yang ada itu versi terbaru ya kalian kalau ada versi lama silahkan saja tapi kalau ikut bilang kayak kemarin otomatis ke versi 2021 ya nah disini ada recent project artinya yang pernah saya run kalian bisa bikin new disini ya select template dan sebagainya dan ini adalah analisis yang akan kita gunakan ya jadi saya klik new disini oke nanti akan muncul kalian pilih new project usingnya katakan metricator yang lain bisa silahkan saja boleh gitu ya nah kita akan contohkan misal metric 4 boleh gitu ya metric letter boleh silahkan bebas gitu ya selesai metric letter ya click ya dan dia akan muncul define project artinya kita bisa berikan judul disini ya misal saya berikan disini final project kemudian student ya saya berikan autornya saya sendiri plus kemudian saya berikan komen misal disini untuk penilaian MK gitu kan oke setelah itu kalian klik add dan pilih 2D ya kita akan melihat ini secara 2D ya nah kemudian kalian klik add lagi kalian pilih slope ya karena kita akan melakukan limit equilibrium method ya oke nah setelah itu berarti kita sudah punya ya oke net responding kita tunggu sebentar nah sudah ada slope stability disini oke ya nah disini karena di dalam final project itu dijelaskan bahwa dry condition gitu ya ini dibiarkan non saja tapi kalau misal nanti ada muka air tanahnya dalam case kalian pilih pisometrik ya ini sebagai contoh PWP ini adalah pore water pressure ya kita non ya karena di final project kalau kalian ingat itu digambarkan dry condition oke kalian bisa kasih deskripsi ya misal disini slope stability gitu apapun ya kemudian ini dibiarkan default saja ya unit wedge water kalau nanti ada muka air tanah kita pakai ini oke nah slip surface ini akan mempengaruhi bagaimana nanti bidang keruntuhan longsor itu terjadi nah berarti kalau misal left to right nanti akan kita lihat seperti apa kalau right to left itu akan berbeda lagi arah pergerakannya ya entry dan exit dan sebagainya no tension crack ya artinya tidak ada tensional crack di atas dari lereng ya atau top of slope oke ini dibiarkan saja default seperti ini ya termasuk distribution, advance ya dan sebagainya kita melakukan 100 iterasi jadi sebenarnya kalau misal di slope stability software ini seandainya kita menggunakan manual itu kita mengulang mencari bidang keruntuhan beriterasi diulang-ulang mungkin sampai ratusan ribuan dan sebagai sampai mendapatkan nilai failure paling kritis ya nilai factor of safety paling kecil artinya paling mungkin bidang dilincir terbentuk di suatu lereng oke ini gak apa-apa dibiarkan default saja kemudian kalian bisa klik close disini ya oke ini adalah bidang kerja kita kalau kalian bekerja di Excel kita sebut sebagai worksheet ya lembar kerja nah ini adalah lembar kerja kita ya nah ini adalah sumbu X merah ini sumbu Y ini jadi gampang sekali ya kita lihat kursor ini ya kalau kalian perhatikan kursor ini yang saya tunjuk ini gitu ya nah ini 0 meter artinya apa? sumbu X nya 0 meter sumbu Y nya 0 meter ya karena kalau kita lihat di menu view ini unit yang kita gunakan itu adalah unit internasional ya jadi ini adalah unit internasional yang kita gunakan gitu ya jadi sudah satuan meter nah bagaimana nanti kalau kalian diminta untuk membuat apa namanya penampang ya di final project itu ya kalian carilah gitu ya di penampang tersebut jarak antar titik berberapa cm jadi konversi ke skala yang akan nanti akan kalian buat gitu ya nah itu harusnya gampang ya gitu oke jadi ya sekali lagi kita berbicara tadi ya ini dibiarkan default aja gitu ya kemudian nanti kita akan membuat sebuah region dan sebagainya jadi ini tutorial secara umum saja ya kita contohkan terlebih dahulu ya jadi disini kalau kita klik disini dia menunjukkan koordinat ini kita juga bisa ketik manual saja ya misal kita pengen di koordinat x berapa y berapa gitu ya oke pertama agar kalian memudahkan kalian bisa klik ini ya sketch axis ya artinya kita mengetah axis kita ya misal minimalnya 0 meter maksimalnya berapa bebas boleh berapa saja misal ini contoh saja gitu kan oke seperti ini kan incrementnya misal per 5 meter untuk memudahkan kita ibarat kata penggaris ya jadi kita tahu oke ini gitu kan nah ini adalah bidang kerja kita ya nah kemudian kita bisa membuat pertama rangka dulu ya misal saya nih ini bukan kasus proyek final kalian ya ini sebagai contoh saja nih ya misal disini pertama koordinat manual ya kemudian ke 20 ya ke sini gitu ya kemudian ada ke sini ya ini adalah lereng kita ceritanya ya jadi lereng kemudian ke sini klik kanan untuk mengakhiri ya nah ini ada satu lapisan tertentu ya kemudian kita mau ganti dengan lapisan yang berikutnya ya jadi kita bisa buat jadi ini semacam kerangka dulu gitu ya nah jadi seperti ini ya nah oke klik kanan saja untuk mengakhiri oke nah ini disesuaikan nanti lapisannya kalau nanti kalian punya data bor kan ketahuan kan ininya ya bor 1 bor 2 dielevasi berapa kemudian kalian ketemu mudstone undesit kalian korelasikan akan ketemu di pingnya kan jadi gak akan horizontal gitu jadi bisa jadi dia miring nantinya bener gak oke clear ya harusnya sampai sini jadi ini sebagai sketa kita bisa coba apa namanya define lagi gitu ya sesuai dengan kondisi dari data bor tadi ya jadi ini hanya sematus nanti di video ketiga akan saya jelaskan contoh yang ibaratnya lebih relevan dengan final project jadi ini sebagai dasar dulu saja nih ya contoh saja nah kemudian kita akan menggambarkan region kita disini ya klik region ini ya jadi kalian klik ya ya sesuai kan dengan sketa yang kalian miliki tadi ya yang final project tentu gak akan horizontal beda tingginya juga gitu kan lebar dari lerengnya jaraknya juga akan berada klik kanan untuk mati ini kita sudah memiliki lapisan pertama ya kemudian nah bagaimana ya cara kita menggunakan kursor ini sangat gampang kita lihat disini koordinat yang sudah kita sketch 0 dan 30 oke kita ketikan 0 kemudian kita ketikan 30 disini oke oke ada kekeliruan ya harusnya tadi 0 kita cancel dulu 0 ya klik disini 0 kemudian disini 30 ya oke mana nih oke dia hilang ya kita back dulu ke awal oke biasanya suka kayak gini kita refresh aja agak ini loading lama ya nanti bisa stop ya mungkin agak berat di softwarenya gitu ya karena ini juga retrial ya oke jadi diingat kembali nanti kalian akan melakukan analisis kestabilan lereng gitu ya seperti itu oke saya akan share kembali tampilannya ini bisa kita setting tadi ketika kita define project ya summer yang kita punya gitu ya seperti itu ya yang tadi balik lagi kemudian ke sini ya ya kalian buat aja gitu ya lembar baru oke seperti ini ya slope stability gitu ya kemudian disini 2D dan kalian berikan limit equilibrium ya ini biarkan saja seperti ini kemudian kalian masuk ke sketch yang ini ya oke kalian buat dulu ininya ya incrementnya oke ya kalian bisa back disini oke nah disini buatkan dulu misal disini sampai 50 meter 50 meter kemudian disini 50 meter kemudian incrementnya 5 meter ya disini nah kemudian kita akan membuat lereng kita ya misal kita buat deh ya langsung dari sini sketch line gitu kemudian kita masuk ke sini 20 meter katakan gitu ya kemudian ada kemiringan tertentu sampai sini ya kemudian lerengnya kita panjangkan kesini katakan ya kemudian kesini dan klik kanan gitu kemudian sketch berikutnya kita akan memiliki katakan seperti ini ya gitu sampai sini kemudian kita sini jadi ini case-nya lumayan menarik ya berarti ada bidang kemiringan ceritanya kemudian kita draw region kita disini misal ditaruh lah ya disini koordinatnya kita bisa mengklik seperti ini kemudian sampai sini sampai sini gitu ya nah misal selain pakai klik dari mouse kita juga bisa mengetikan disini ya nah ini dicek dulu nih 50 dan 12 oke jadi X-nya 50 gitu kemudian 12 ya disini kita klik 12 ya nah dia akan pindah kesini ya sekali lagi saya tunjukkan misalnya kita punya disini 50 dan 0 ya jadi kita 50 dan 0 kita oke klik nah dia akan pindah klik kanan untuk mengakhiri kita punya satu region ya nah kemudian region berikutnya gitu ya kita akan gambarkan juga ya disini kemudian kesini ya nah ini berapa nih 830 oke kita enter disini bisa atau mau pakai mouse doang juga bisa silahkan saja ya di klik klik gitu ya nah gitu ya sampai sini sambung ya oke nah oke kita punya region 2 ya oke setelah itu di dalam analisis kestabilan lereng kita akan membutuhkan data berat isi atau density suatu material kemudian data terkait dengan properti engineering yang dia miliki seperti kohesi dan sudut biasa dalam nah nanti kalian mendapatkan data sudut dan sudut geser dalam dan kohesi di dalam final project kalian kalian harus melakukan penghitungan rmr di konversi ke gsi dari sana kan ada tabel-tabel kalian bisa menghasilkan apa ya kohesi dan sudut geser dalam ya dan kemudian nilai rmr nya dari mana pak dari data itu kan dijelaskan ya join conditionnya seperti apa kondisi join spacingnya dari rkd kan ada terus dari nilai UCS ada yang diuji apa triaksial ada yang diuji apa namanya point load ya ada korelasinya dengan UCS dan sebagainya gitu kan oke dari sini kalian mendraw kemudian kalian langsung melakukan define material ya jadi contohnya nih ceritanya misal kita itu ada material namanya sen ya pasir kemudian material modelnya kita berubah ke more column misal disini unit wedge nya 17 pinya 25 misal saja gitu kan ini 28 oke nah kemudian kita tambahkan lagi ya material berikutnya misal clay nah selain ditambahkan kayak gitu kalian sebenarnya bisa cloning juga cuman nanti di edit ya misalnya ini saya dilihat dulu yang clay ya kita ke sen sorry kita balik lagi kayak tadi disini kita clone ya nanti sama gitu kan nah cuma kita katakan disini ganti jadi clay gitu ya warnanya hijau ya atau hijau nya agak lebih gelap boleh deh gitu kan oke gitu kan nah kemudian misal disini lempung 20 ya kalian kan nanti cari dari RML GSI tabel-tabel gitu kan segala macam nanti akan kalian dapatkan disini nilainya gitu kan kemudian disini katakan misal 40 gitu ya oke kita sudah punya dua material disini ya gak usah klik apa-apa ya langsung close it's okay setelah itu misal lapisan ini dari data board kalian itu apa sih pertama mudstone dulu claystone atau andesit dan sebagainya misal ini contohnya clay misal gitu kan nah kemiringan juga kan pasti akan beda ini kan hanya sebagai contoh aja kan gitu ya bukan yang final project ini contoh saja termasuk kalian nanti lihat grid coordinate segala macam antar poin ini kan kalian harus melakukan secara hati-hati kan kemiringannya bisa beda tingginya bisa beda slotnya bisa beda gitu kan kemudian kontak atau tebal undesit mudstone kan itu nanti beda-beda ya kemudian lapisan kedua misal send saya klik send oke nah gampang sekali ya harusnya setelah itu kita draw kemudian kita tentukan sleep surface jadi ini bidang gelincir yang akan menjadi tempat dia melakukan kita iterasi percobaan bidang gelincir mana yang paling kritis terjadinya keruntuhan dalam lereng ini ya jadi caranya gini perhatikan baik-baik klik di bagian entry ya artinya dia bidang gelincir akan mulai tergelincir kemudian exit akan mulai berhenti keluar gitu ya nah disini kalian ingat tadi di awal kita memilih apa sleep surface nya left to right artinya apa arah pergerakan dari longsor atau runtuhan tadi itu kiri ke kanan kalau kita pilih kanan ke kiri gimana berarti nanti bentuk lerengnya kebalikan dari ini gitu harusnya gampang ya gak susah jadi sleep surface ini kalian draw ya klik saja bagian atas kemudian kalian drag gitu oke berhenti ya nah misal kayak gitu boleh gak apa-apa ya pokoknya selama di bagian atas dari lereng artinya bidang keruntuhan yang akan terjadi awalnya dimana ya entry range nya kemudian exit nya misal di bawah sini ya kalian klik ya pak boleh disini gak ya inilah yang paling mungkin terjadinya bidang longsor dari lereng ini oke misal disini gitu ya nah jadi klik kemudian drag kalian nah kayak gitu oke gampang ya jadi ini ada warna-warna nah setelah itu sudah men-define sleep surface kita berikutnya kita klik start jadi kita akan melakukan limit equilibrium gitu ya method tadi gitu ya jadi kalau misal kalian ingat gitu ya di project ini gitu ya sleep surface gitu ya kemudian kalian pilih analisis type nya kita pakai bisop saja ya nanti ada penjelasannya bisop itu bedanya dengan morgensen dan sebagainya apa nah kita pilih bisop saja gitu ya nah ini kan left to right direction of movement gitu kan oke nah setelah itu kita klik start kita save dulu ya disini kemudian kita tunggu ya akan melakukan starting solve ya tunggu saja sleep surface sedang sedang di nah dapatkan nah apa ini ini adalah slices jadi slices dalam limit equilibrium itu ada antar gaya antar slice ini momen kemudian dia yang membuat pergerakan itu terjadi kayak gitu ya nah kemudian ini akan langsung meran the most apa the worst failure surface jadi ini yang paling rendah nilai kestabilannya jadi di dalam analisis kestabilan lereng kita punya factor of safety nilai 1,475 artinya apa ini paling kritis bidang disini kemungkinan lereng ini akan longsor nah nanti ada nilainya kalau FF sama dengan 1 kurang dari 1 lebih dari 1 itu aman atau tidak nah biasanya kalau lebih dari 1 dia aman artinya setelah kita lakukan analisis kestabilan lereng lereng ini aman karena nilainya lebih dari 1 FF jadi nanti ada beberapa slip surface disini yang kita punya penjelasannya nanti akan kita bahas di perkuliahan seperti itu oke jadi ini sudah selesaikan nanti harapannya poin 6 di dalam final project itu adalah berapakah nilai FF tersebut FF 1,475 kalian tari referensi FF berapa yang dikatakan stabil dan tidak stabil oke seperti itu kemudian selebihnya kalian bisa melihat kontur nilai kohesi kalian nilai unit wage gitu ya kemudian juga hal-hal yang lain gitu ya bisa kalian cek gitu ya cari oke ya seperti itu harusnya sih gampang silahkan saja dicoba dulu antar kelompok karena ini perlu untuk mencoba terlebih dahulu oke nah ini yang disebut sebagai factor of safety jadi nilai kestabilan lering ini adalah 1,475 nah nanti biasanya punya pedoman tertentu ya misal di PU ditambang FF berapa sih yang dikatakan stabil nah kalau misal acuannya FF sama dengan 1 berarti lering ini sebenarnya aman tidak akan terjadi longsor ini adalah potensial terjadinya nah ini sebenarnya adalah iterasi dari banyak sekali kejadian kejadian sorry running dari limit equilibrium method jadi ini di running berkali-kali gitu ya iterasi tadi kita sampai 100 kali sampai menemukan the most critical jadi yang paling berbahaya gitu ya bidang yang paling akan menghasilkan nilai FS terkecilnya gitu nah nilai FS terkecilnya pun ternyata masih aman kalau kita pakai standar FS sama dengan 1 oke jangan lupa di set kerjaannya gitu ya kemudian kalian juga bisa export di sini gitu ya dalam format JPEG dalam format CAD ya drawing grafik gitu ya dan JIP dan sebagainya untuk dimasukkan ke laporan kalian seperti itu ya jadi harusnya tidak ada kendala sama sekali silahkan di explore ya ininya softwarenya gitu ya kalian juga bisa melakukan layouting disini jadi sangat mudah sekali kalian klik nama kalian nama kelompok kalian dan sebagainya gitu ya jadi tidak ada kesulitan sama sekali seharusnya kalian juga bisa melihat contouring gitu ya disini kalian bisa melihat slip surface yang terjadi jadi ini di running ternyata mendapatkan surface sampai 405 dan yang paling kritis yang putih ini dengan nilai efesnya 1,475 yang lain berarti apa nilainya lebih dari 1,475 seperti itu jadi ini highlight critical slip surface gitu ya nah yang putih ini oke nah set hijaunnya bisa juga gitu kan dan sebagainya oke demikian ini basic tutorial bagaimana kalian akan menyelesaikan problem final project nomor 6 nah bagaimana nanti untuk final project kalian kita akan bahas di kelas dan ditunggu saja di video ketiga selamat siang selamat pagi semuanya sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi